Didukung oleh Si Mangun Song mengatakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak akan memberikan izin bagi PJ Kepala Daerah yang ingin mundur dari jabatannya agar bisa maju di Pilkada 2024 Hal ini pun sejalan dengan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati yang melarang PJ Gubernur, PJ Wali Kota, maupun PJ Bupati untuk maju dalam kontestasi pemilihan Kepala Daerah PJ yang mau maju Kepala Daerah Sesuai dengan aturan Undang-Undang tentang Aparatur Sibernegara atau Undang-Undang Pilkada juga Mereka seandainya misalnya mau menjadi maju atau ikut konsentrasi Pilkada, dia harus mundur Dia harus mundur Sekarang ada pertanyaan sekarang apa wajib mundur atau bagaimana apakah dia jadi sekarang Pak Menteri sudah menekankan belum tentu Pak Menteri itu menyetujui dia mundur kalau alasannya untuk mau maju Pilkada belum tentu karena dia ditugaskan adalah untuk menjadi PJ bukan untuk menjadi Kepala Daerah Definitif ini alasannya beliau jadi belum tentu disetujui kecuali dia memang pas masa ketika dia menjabat itu kebetulan penjabat Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati